Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu yang saya hormati Kami dari Adia Mandita Fiswam Petani Ikan Nila Merah Airda Subang Sangat berbahagia pada hari ini Karena selama ini Kami sering di TTP Anak-anak siswa SMK Perikanan Magang di sini Kemudian mahasiswa guru Untuk upskilling dan reskilling Kerjasama dengan Balai Besar Pertanian Dan Direkturat Mitra Studi Dirjen Vokasi Untuk melakukan pembelajaran Di Bidang Perikanan Selama bergaul dengan mereka Setiap hari dan mengamati mereka Kami bisa menangkap Ada beberapa hal yang menurut kami Perlu memberi masukan Kepada pengembangan pendidikan perikanan tersebut Pertama saya kira anak-anak masih fokus pada hard skill Tetapi soft skillnya belum kelihatan di sini Padahal di dalam perkembangan bisnis perikanan Ini sudah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan Pertama satu dari sisi perubahan niklin cuaca Berpengaruh pada kualitas air Kedua harga pakan Yang semakin naik Sehingga kita butuh satu inovasi teknolog Dari kacamata saya Kami melihat Anak-anak belum punya mimpi yang komplit Di bidang perikanan Dan guru-guru pun belum paham betul Tentang ekosistem bisnis perikanan Minimal di lokasi Atas dasar itu Pada saat magang Kita pun di Adyamanita Sudah mengembangkan teknologi Contohnya seperti di sini ada Auto feeder Auto feeder untuk menghemat pemberian pakan Yang sudah kita atur melalui HP Android Kemudian kita juga mencoba mengembangkan sendiri Untuk monitoring kualitas air Suhu, pH, temperatur Karena kualitas air sungai yang masuk Perlu kita pantau Atas dasar itu Kami sebagai petani senior Merasa perlu Memberikan masukan terhadap Pendidikan perikanan ke depan Kami mencoba Mengembangkan satu pendekatan pebelajaran Kepada siswa menggunakan satu aplikasi Di mana aplikasi itu sudah bersih Bagaimana siswa sebelum terjun sudah melakukan observasi pasar dulu Kemudian dia juga setelah itu akan menentukan komoditasnya Dan dengan aplikasi itu dia melakukan proses budidaya dengan data dan situasi yang real melalui aplikasi itu Oleh karena itu Saya sebagai senior ke depan ingin meninggalkan ini untuk calon-calon juragan ikan milenial Di mana dengan basis data Basis analisis dan platform yang berkembang mereka sudah terbiasa Perkembangan sekarang Startup-startup baru sudah mengembangkan platform-platform untuk pembelian ikan itu juga dengan aplikasi Sehingga mereka bisa manto pertumbuhan ikan-ikan kita Nah inilah tantangan kita untuk perkembangan perikanan ke depan Oleh karena itu kami di Adyamanita bersama PT. SCM Mencoba mengembangkan ini supaya apa? Milenial tertarik di bidang perikanan Selamat berbudidaya Dan semoga Anda sukses ke depan dengan teknologi yang baru Kami Alhamdulillah sudah menyelesaikan satu tahap aplikasi Grow My Fish Untuk pembelajaran perikanan bagi siapapun Khususnya kami sebenarnya berawal dari SMK perikanan yang magang di tempat kita Aplikasi ini sebetulnya melihat ke depan bahwa Startup-startup baru Era milenial Proses bisnisnya sudah menggunakan Aplikasi-aplikasi yang ada Otomatis kami mencoba Pembelajaran perikanan ini Mindsetnya kita ubah Dimana anak-anak itu sebelum terjun ke lapangan Mereka lebih baik kita ajak untuk membangun mimpi Dimana pertama mungkin contohnya anak-anak kita ajaklah ke pasar Dengan aplikasi itu mereka akan bertanya kepada pedagang-pedagang itu Jenis ikannya apa Kemudian mana yang paling laku Mana yang paling laris Ini mereka akan datang ke pasar Kemudian dari data itu mereka bisa belajar Ketemu datanya, ketemu grafiknya Sehingga ini menjadi menarik bagi mereka Karena ternyata disitu ada peluang bisnis bagi mereka Kedua kita ajak mereka observasi ke petani pembenih Mereka akan datang sehingga mereka akan tanya Benih apa, luasannya berapa, produksinya seperti apa, harga jualnya seperti apa Berikutnya ke pendeder dan pembesaran Dari kacamata itu mereka punya guru yang banyak dan bisa menentukan Kita tanya dalam diskusi kamu akan memilih ikan apa Dari itulah mereka dengan aplikasi aplikasi ini mereka mencoba Pertama kalau kelas satu katakanlah Dia akan belajar memelihara ikan Otomatis dia akan menggunakan aplikasi ini untuk mendata pH-nya, oksigenya dengan manual Temperaturnya dan pertumbuhannya Dia ukur pemberian pakannya dan sebagainya Ini akan menjadi satu proses yang menarik bagi mereka Di kelas dua mereka sudah berkelompok untuk memelihara Tetapi dalam bentuk lima orang Nah sehingga dia sudah menentukan komoditasnya Kelas tiga mungkin sudah mandiri seperti itu Nah ini saya kira proses ini menjadi tantangan bagi guru-guru Karena secara tidak langsung sekolah juga punya peta Petani dan komoditas yang ada di sekeliling ekosistem sekolahnya Nah dari sinilah sebenarnya sekolah punya database Untuk membelajari kondisi-kondisi petani yang ada Ini saya kira aplikasi ini sangat komplit untuk belajar perikanan Dari data yang ada otomatis guru akan membimbing siswa Kenapa ikannya banyak yang mati Kita cek pH-nya, temperaturnya, oksigenya dan sebagainya Kenapa beratnya itu tidak bertambah Pakannya berapa yang belum melakukan Atau dalam satu proses produksi Anak-anak bisa melihat pertumbuhan pada fase apa yang paling cepat Sehingga pemberian makanan efisien Ini saya kira satu platform yang kita siapkan untuk anak-anak Kemudian kami bisa melihat sekolah-sekolah mana Yang memang sudah bagus budidayanya Karena data itu dapat kita baca melalui platform ini Ini saya kira satu terobosan Pembelajaran perikanan era milenial ke depan Semoga apa yang kita ciptakan Bermanfaat untuk pendidikan fokasi perikanan ke depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh